Oke, yuk lanjut Oke, nomor 40 Diketahui segitiga ABC siku-siku sama kaki Siku-siku sama kaki seperti ini Ini sama ya Seperti ini siku-siku Siku-siku sama kaki Seperti pada gambar Jumlah semua panjang sisi AC Jadi AC sini ditambah AB ini Terus B1, B2, B3 dan selanjutnya Gitu ya Terus gitu ya Ini B2, B3 dan selanjutnya Sampai B3, B4 dan seterusnya Gitu ya Lihat, perhatikan Ini sebenarnya Kalau kalian perhatikan Ini semakin mengecil nih AB Terus B, B1 Gitu kan Terus B1, B2, B2, B3 Itu sebuah sisi yang semakin mengecil Perhatikan Kalau ada sebuah sisi yang semakin mengecil seperti ini Ini sebenarnya nanti Soalnya Atau jawabannya akan mengarah ke apa? Direkt geometri tak hingga Ya, kalau saya jawab di sini Jawab Oke Saya gambar dulu yang AB gini Saya gambar dulu Oke AB, B1 nya saya gambar Saya gambar ulang ya Jadi kalau saya gambar ulang Pakai warna yang lain misalnya Saya gambar jadi gini Ini AB Terus ke B1 Terus ini ke B2 Ini ke B3 Ini ke B4 Terus ini ke B5 Terus gitu ya Semakin lama semakin mengecil Terus 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 Semakin lama semakin mengecil Terus sampai sana Dan selanjutnya Gitu ya Ini sebenarnya Arahnya adalah ke deret geometri tak hingga Gitu ya Kalau diketahui di sini Di sisi ini 6 Berarti U1 nya 6 Gitu ya Nanti kita akan mencari sini nya Gitu Ini kalau kasih titik Jadi titik A Ini titik B Ini titik B ya B1 Dan seterusnya Gitu ya Lihat perhatikan Untuk menghitung sisi-sisi yang lain Ya Biar mudah Biar mudah Perhatikan Saya kasih catatan di sini Catatan Catat Catat Kalau kalian punya segitiga Misalnya kalian punya segitiga Seperti ini Ini punya segitiga Segitiga Oke Oke Ini Terus segitiga ini Segitiganya sama kaki Berarti ini sama Ini sama Ini sama Ini sama Ini segitiga Siku Siku Ya Kalau segitiga Siku 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 Sama kaki Pasti ini sudutnya Yang sisanya ini 45 derajat ya 45 Sini juga pasti 45 Nah seperti ini Lihat perhatikan Biar mudah Nah biar mudah Seandainya kalian diketahui Di sininya misalnya 4 Sini 4 Berapakah sisi miringnya Gitu ya Berapakah sisi miringnya Kalau sini 4 Sini 4 Berapakah sisi miringnya Gampang Tinggal dikali akar 2 Jadi kalau mencari sisi miring Ini tinggal dikali akar 2 Nah ya Dikali akar 2 Dari sisi yang sudah diketahui Jadi nanti sini 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 4 Akar 2 Paham seperti itu Tapi Kalau seandainya Sudah dikasih tahu Sisi miringnya Ditanyakan Sisi tegaknya Nah Sisi ini ya Tegaknya Ini sama saja Bukan dikali akar 2 Tapi dibagi Akar 2 Ini kesini dibagi Contoh deh Misalnya saya punya soal gini Saya punya soal gini Oke Ini gini Ini soal seperti ini Gitu ya Lihat Perhatikan Misalnya Saya punya Di sini Sisinya sama Nah ini sisinya sama Di sini 6 Siku-siku Berapakah sisi tegaknya Ya Ingat dari sini Sisi tegak Kesini itu dibagi Akar 2 Sama juga kesini Ya Dibagi akar 2 Akar 2 Berapa Ya tinggal 6 Dibagi akar 2 Coba kita hitung 6 Dibagi akar 2 Satu disini ya 6 Dibagi akar 2 Ya tinggal dirasionalkan Gitu kan ya Kalau dirasionalkan Berarti berapa Dikali akar 2 Yang atas ya Yang bawah juga Dikali akar 2 Oke Jadi hasilnya adalah Yang bawah 2 Yang atas tetap 6 akar 2 Yang bawah 2 6 bagi 2 Berarti Terusnya 3 akar 2 Berarti ini 3 akar 2 Ini juga pasti sama 3 akar 2 Paham seperti itu Jadi dibagi Ya dibagi akar 2 Sip Ya Terus berikutnya Yang ini Lihat Sini 6 Sini 6 Kalau yang ditanyakan Miringnya Yaitu AC AC miring Lihat Ini segitnya siku-siku Ya Sama kaki Kalau sama kaki sudah jelas Pasti sininya 45 derajat Ini juga pasti Sini 45 derajat Nah gitu ya Lihat Kalau segitnya sama kaki Miringnya Ditanyakan Sudah ada sisi tegaknya Tinggal apa Dikali akar 2 Berarti kalau disini 6 Disini 6 Disini 6 akar 2 Nah berarti disini 6 akar 2 Terus disini 6 akar 2 Gitu ya Terus lagi yuk Nah selanjutin Ini 45 Ini segitnya disini Nah ini 45 disini Nah ya Berarti ini Lihat segitnya A B B1 Berarti yang miringnya adalah Ini dia 6 Ya miringnya ini 6 Kalau miringnya 6 Bagaimana sisi tegaknya Ya tinggal dibagi 6 dibagi akar 2 Nah kebetulan Sudah kita hitung tadi 6 dibagi akar 2 Hasilnya 3 akar 2 Nah ternyata Sudah kita hitung tadi Jadi sini 3 akar 2 Oke Pakai hijau aja deh Sini 3 akar 2 Gitu ya Jadi sisi-sisinya Nanti Ini 6 Sini 3 akar 2 Dan selanjutnya Jadi nanti Kalau dibikin derajat Ini sebenarnya nanti Sisinya 6 ditambah 3 akar 2 Ditambah Seterusnya Terus gitu Ya Ini sebagai U U1 Ini sebagai U2 U2 Kalau ini Direkt geometri Ini direkt geometri Berarti harus Tahu rasionya Rasio itu apa Rasio itu adalah U2 dibagi U1 Oke Yuk U2 dibagi U1 Rasio U2 nya tadi berapa itu 3 akar 2 Dibagi U1 nya 6 Kan bisa dicoret-coretnya Cerut-coret Jadi 2 Terus setengah Jadi nanti Rasionya adalah Setengah akar 2 Gitu ya Nah Sekarang bagaimana Mencari jumlah seluruhnya Untuk mencari jumlah seluruhnya Mencari jumlah seluruhnya Berarti kalian gunakan Pakai derajat Geometri tak hingga Oke Yuk Derajat geometri tak hingga Itu rumusnya apa S tak hingga Itu rumusnya adalah A Dibagi 1 Min R Gitu kan ya A itu suku yang pertama Berarti ini suku pertamanya 6 Dibagi 1 Min R 1 kurangi R R nya ini dia Setengah akar 2 Nah Gitu ya Biar bawahnya Atau penyebutnya tidak pecahan Ini biar tidak pecahan Penyebutnya saya kali 2 Yang atas juga kali 2 Oke Kalau yang atas kali 2 Jadi berapa 2 12 Yang bawah kali 2 juga 2 1 kali 2 Jadi 2 Setengah kali 2 1 1 akar 2 Nah seperti ini Nah seperti ini Sebenarnya tinggal Rasionalkan aja Kalau dirasionalkan Berarti Dikali sekawan ya Sekawannya itu apa Yang bawah 2 plus akar 2 Yang atas apa Sama 2 plus akar 2 Yuk Kita kalikan pelan-pelan aja Yang atas Mengalikannya Jadi 12 Dikali 2 plus Akar 2 Yang bawah Yang bawah ini gampang kok Tinggal depan kali depan Belakang kali belakang Atau sama saja Depan kuadrat Kurangin belakang kuadrat Depan kuadrat 4 Belakang kuadrat berapa tuh 2 ya Jadi Saya tulis ulang 12 Ini 2 Tambah akar 2 Dibagi dengan 2 Nah ini kita coret Cerut Jadi berapa sini 6 Begitu ya Jadi Hasil dari S tak hingganya S tak hingga itu Sebenarnya adalah Ini 6 6 kalikan ke dalam Jadi berapa 12 Tambah 6 akar 2 Nah ini dia Ini baru S tak hingganya Baru ininya aja Nah Padahal yang ditanyakan Yang ditanyakan Itu kan apa itu AC Ditambah AB Ya kan Ditambah B B1 Nah Ditambah B1 B2 Nah ditambah B1 B2 Ditambah B2 B3 Terus ya B2 B3 Terus dan seterusnya Lihat perhatikan Kalau AC AC udah ketemu ya Ini AC Kalau yang ini Yang ini tuh sama aja apa Deret tak hingga tadi Nah samanya ini Jadi kalau kita hitung Sama dengan AC AC nya berapa itu 6 akar 2 Ditambah Deret tak hingganya Mana ini dia 12 Ditambah 6 akar 2 Oke Jadi kalau kita hitung 6 akar 2 Tambah 6 akar 2 Jadi 12 akar 2 Nah ya 6 akar 2 Tambah 6 akar 2 Jadi 12 akar 2 Ditambah 12 Sama sama ada 12 nya 12 nya keluar Jadi 12 Akar 2 Tambah 1 12 kali akar 2 12 akar 2 12 kali 1 12 Srip Oh serip Oh serip Oh serip deh Oh serip Berarti jawabannya 12 kali akar 2 Tambah 1 Cari di pilihan Ada gak Oke Mana mana Ini dia Asik Ini 12 Kali 12 Tambah 1 Sip Berarti jawabannya Yang B Oh serip Oh serip Selamat datang Terima kasih Terima kasih.